Halo Sobat Thalia MC, welcome to my channel. Di channel ini, kamu akan menemukan berbagai tips-tips dan solusi mengenai relationship, persiapan wedding, dan bisnis. Episode kali ini, aku akan membahas 7 tes kesehatan peranikah yang wajib kamu lakukan sebelum menikah versi Thalia MC. Selain menjadi salah satu syarat untuk mendaftarkan diri ke KUA, Pemeriksaan kesehatan ini penting banget dilakukan oleh sepasang suami istri yang akan menikah atau yang sedang mempersiapkan pernikahan. Hal ini bertujuan untuk mengenali kondisi kesehatan, resiko, dan riwayat kesehatan yang dimiliki oleh masing-masing pasangan. Tes ini penting banget untuk memantapkan kedua pasangan sebelum benar-benar menjadi suami istri, supaya konflik-konflik yang mungkin akan terjadi di babak kehidupan baru dapat diminimalisir dari sekarang. Sebelum itu, bantu saya untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya channel ini supaya berkembang. Terima kasih. Nah, kamu mau tahu apa saja tes kesehatan yang wajib kamu lakukan sebelum menikah? Kita lanjut setelah yang satu ini. Pertama, Pemeriksaan Fisik Pemeriksaan tes kesehatan peranikah yang umum yaitu pemeriksaan fisik yang lengkap. Meski tampak sepele, tapi cek kesehatan fisik ini tidak boleh kamu lewankan. Karena, dengan tes ini akan memberikan gambaran mengenai status kesehatanmu. Tes yang dilakukan biasanya meliputi pemeriksaan tekanan darah, serta penilaian riwayat kesehatan. Sebab, sebagai seorang wanita yang akan mengandung, memiliki tekanan darah tinggi tentunya akan beresiko terhadap kesehatan janin maupun kandungan tersebut. Tes riwayat kesehatan ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah wanita tersebut pernah atau sedang memiliki penyakit tertentu sebelum menikah. Diabetes misalnya. Hal tersebut tentu bisa menjadi pertimbangan dan perhatian khusus jika nantinya kamu ingin hamil. Kedua, pemeriksaan darah. Tes darah yang dilakukan sebelum menikah tergolong lengkap. Guna mencari tahu kondisi kesehatan tubuh wanita lebih menjalang. Mulai dari pemeriksaan hemoglobin, sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, trombosit, hematrokid, dan laju endap darah. Hasil tes tersebut bisa menganalisa kemungkinan kamu memiliki penyakit kelainan darah. Misalnya anemia, leukimia, polisitemia vera, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, golongan darah beserta resusnya pun tidak akan luput dari pemeriksaan. Mengetahui kecocokan golongan dan resus yang dimiliki wanita dengan calon pasangan prianya itu penting dilakukan. Karena hasilnya akan berpengaruh terhadap bayi yang akan kamu miliki kelak. Di samping itu semua, pemeriksaan darah juga dapat menunjukkan berapa kadar kolesterol, lemak, dan gula yang ada di dalam tubuh. Ketiga, pemeriksaan urin. Dikenal juga dengan pemeriksaan urinalisa. Tes ini juga membantu mendeteksi masalah kesehatan sebelum menikah. Ambil contohnya seperti gangguan pada organ paru-paru, kandung kemih, dan ginjal, dan organ-organ lainnya biasanya akan mempengaruhi urin. Lewat pemeriksaan urin lengkap, penyakit metabolik atau sistemik dapat langsung terdeteksi. Selain itu, dari pemeriksaan ini juga dapat mengetahui gangguan fungsi ginjal. Faktor yang dinilai dalam tes urin ini adalah bau, kejenian, warna, pH, bilirubin, kandungan darah, dukosa, serta albumin. Keempat, tes penyakit menular seksual. Untuk mendeteksi kemungkinan memiliki penyakit menular seksual, diperlukan pemeriksaan dengan tes darah dan urin. Uji VDRR atau RPR akan membantu mendeteksi adanya penyakit menular seksual sivilis dengan menggunakan darah. Penyakit HIV, herpes, hepatitis, gonole, serta HPV juga dapat diketahui dari tes darah maupun urin. Jika tidak dideteksi sesegera mungkin, penyakit menular seksual ini akan menimbulkan ketidakseguran. Bahkan, besar kemungkinan akan menular kepasangan atau anak kamu kelam. Kelima, tes kesuburan. Banyak pasangan yang berencana memilihi anak setelah menikah. Untuk itu, calon pasangan disarankan untuk melakukan pemeriksaan kesuburan. Salah satunya, dengan memeriksakan kondisi organ reproduksi. Tujuan dalam pemeriksaan ini adalah untuk memeriksa apakah kondisi organ reproduksi calon pasangan dalam kondisi baik untuk mendapatkan keturunan. Melakukan tes kesuburan, penting dilakukan sebelum pernikahan untuk menghindari tekanan emosional yang akan terjadi di pernikahan nantinya. Karena, banyak kasus rumah tangga terjadi akibat dari invertilitas. Keenam, tes hepatitis B. Virus hepatitis B yang mengganggu fungsi hati juga dapat bertahan hidup lama di tubuh penderita dan menular melalui hubungan badan, transfusi darah, dan pertukaran cairan tubuh yaitu air liur dan lendir. Penyakit berbahaya ini juga dapat ditularkan dari ibu kepada bayi yang dikandung. Oleh karena itu, tes HBS AG harus dilakukan untuk mengetahui dan mengantisipasi hepatitis B. Ketujuh, pemeriksaan TORCH. Mengetahui status kekebalan wanita terhadap virus toksoplasma, rubella, sitomegalovirus, dan herpes simplex atau TORCH adalah hal yang sangat penting. Karena terinfeksi TORCH ketika mengandung atau 4 bulan sebelum mengandung membahayakan kondisi kehamilan. Antara lain, menyebabkan kegugulan, kelahiran prematur, atau mengakibatkan kelainan janin. Tidak ada batasan waktu untuk melakukan tes kesehatan ini. Namun, sebaiknya tes kesehatan ini dilakukan 6 bulan sebelum pernikahan. Alasannya, karena jika ditemukan adanya masalah kesehatan, waktu 6 bulan masih cukup untuk melakukan penanganan yang tepat. Cek kesehatan ini dapat dilakukan di puskesmas atau di rumah sakit terdekat. Pilihlah rumah sakit yang terbaik menurutmu, supaya tidak terjadi salah diagnosis dan dapat berbahaya di masa depan. Tes kesehatan pranikah ini memang tidak murah. Biayanya berkisar 1-3 juta rupiah. Biaya tersebut tergantung dari rumah sakit dan tes apa saja yang kamu ambil. Nah, itu tadi 7 tes kesehatan pranikah yang wajib dilakukan sebelum menikah versi Thalia MC. Jangan lupa share video ini kepada temanmu, tetangga, pasanganmu, maupun orang-orang yang akan mempersiapkan pernikahan. Jika kamu punya saran untuk membuat konten apa selanjutnya, tulis di komentar ya. Terima kasih Sobat Thalia MC telah menonton video ini. Support saya dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Klik tombol lonceng di bawah agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.